Waaah, akhirnya... Selamat datang di perjalanan kami ke hutan Rawa Gambut, tempat yang sangat penting untuk dipelajari oleh siswa kelas 5 dalam tema keanekaragaman hayati. Kita akan belajar mengamati eksplorasi bersama Kak Erna. Ini perkenalan dulu dengan Kak Erna yang akan memandu teman-teman untuk mempelajari alam di sini. Setelah penyampaian dari guru, pemandu memberikan beberapa aturan yang perlu ditaati oleh siswa selama berada di hutan. Seperti tidak merusak lingkungan dan tidak meninggalkan sampah di area hutan. Setelah pemandu menyampaikan aturan, mereka diajak untuk berjalan-jalan di sekitar hutan Rawa Gambut dan mengamati ekosistem yang ada di dalamnya. Mereka berjalan melintasi hutan Rawa Gambut yang lebat dan melangkah hati-hati di atas jembatan yang sempit dan rawan. Mereka berusaha mempertahankan keseimbangan di atas jembatan yang rawan itu dan merasa lega ketika berhasil menyeberangi jembatan dan mencapai tempat tujuan mereka dengan selamat. Petugas menjelaskan orang hutan membuat sarang dengan cara menggunakan dahan dan daun untuk membentuk dasar, atap, dan dinding sarang. Sarang dibuat di pohon yang tinggi, di atas ketinggian 9 meter dari tanah untuk keamanan dari predator dan untuk tempat yang tenang. Pemandu menjelaskan Rawa Gambut terbentuk melalui akumulasi tumbuhan mati seperti lumut, pakis, dan semak-semak di daerah yang lembab dan kurang oksigen. Setelah mengamati dan merasakan langsung komponen-komponen tersebut, siswa mencatat hasil pengamatan mereka. Setelah mengamati ekosistem hutan Rawa Gambut, siswa diajak untuk sholat duhur bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!